Pantauan selanjutnya Ini pedagang pasar talang banjar berjualan di bahu jalan nih Ini bisa membahayakan nih Dan juga bisa bikin macet nih Terkait sejumlah pedagang yang masih berjualan di pinggir pasar talang banjar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi akan segera mengambil sikap Untuk mencabut izin berjualan para pedagang di Sanonilur Nah, kalau masih membandel, masih berdagang di badan jalan Ini bakal dicabut nih izin kamu nih Jadi ikutinlah aturan Bagaimana informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek Sejumlah pedagang pasar talang banjar masih berjualan di sekitar bahu jalan sekitar pasar talang banjar Padahal para pedagang tersebut sudah memiliki lapak atau kios Yang sudah disediakan oleh pihak Disperinda Kota Jambi Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Disperinda Kota Jambi, Yon Heri menyampaikan Bahwa sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan tersebut pemerintah Kota Jambi Tidak dapat melakukan intervensi dikarenakan para pedagang tersebut berjualan di bahu jalan Dan wewenang pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Dirinya juga menyampaikan pemerintah Kota Jambi sudah melakukan operasi terpadu Dimana dalam tim operasi terpadu tersebut melibatkan TNI dan Polri untuk membantu mengatasi hal ini Yon Heri juga menyebutkan jika para pedagang masih tetap berjualan di bahu jalan Dan tidak menempatkan kios atau lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Jambi Maka Disperinda Kota Jambi akan mencabut izin perjualannya Dan menghapusnya untuk tidak berjualan di lokasi tersebut Ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemenahan Memang kondisi saat ini begitu banyak pedagang yang sudah berjualan di sepanjang pasar Dan memang ini jalanan yang dipakai ini merupakan jalan provinsi Jalan provinsi atau jalan nasional gitu kami tidak begitu apa Tetapi yang jelas bukan jalan Kota Jambi Sehingga intervensi pemerintah kota terhadap jalan itu juga sedikit Tidak punya keterbatasan Terima kasih telah menonton!